Penetapan tersebut disampaikan langsung Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Ahmad Yuryanto yang menyebut Bangka Blitung sebagai provinsi dengan persentase kesembuhan pasien COVID-19 tertinggi di Indonesia. Data hingga Kamis 2 Juli 2020, persentase kesembuhan pasien COVID-19 di Bangka Blitung sebesar 89,03 persen. Angka kesembuhan pasien COVID-19 di Bangka Blitung hingga saat ini mencapai 136 orang dengan akumulasi kasus pasien positif adalah 155. Juru bicara Percepatan Penanganan COVID-19 Bangka Blitung, Andi Budi Prayitno mengatakan pencapaian ini adalah berkat kerja keras dan kerja bersama semua pihak, khususnya tim medis yang menangani pasien. Selain itu, menurutnya hasil ini tidak terlepas dari strategi gugus tugas provinsi dan kabupaten kota dalam melakukan tracking dan tracing secara agresif, tes secara masif, serta treatment terhadap pasien yang dilakukan secara terukur. Proses pemantauan yang ketat terhadap orang yang masuk ke Bangka Blitung baik melalui aplikasi Vike COVID maupun gelang pemantau juga dianggap efektif dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Pencapaian ini tentu saja adalah bagian dari strategi atau blueprint yang kita buat dalam pengendalian kasus COVID-19. Sebagaimana SOP, perotap pengendalian kasus, kita melakukan tracking yang proaktif, kemudian tracing yang agresif, tracing yang masif, dan treatment yang kita lakukan itu betul-betul terukur, kemudian yang tidak terlapati adalah disiplin. Disiplin ini dalam arti kedisiplinan dalam menangani pasien yang berada di isma kardina atau di ruang isolasi. Jadi, kedisiplinan ini tidak hanya kedisiplinan pasien dalam ikhtiar atau upaya untuk sembuh, tapi juga kedisiplinan para petugas kesehatan, para tim medis yang merawat itu. Karena tanpa kedisiplinan, tanpa kesungguhan, juga tanpa ketulusan hati dari para petugas medis yang merawat itu, pencapaian ini tidak akan berhasil dengan maksimal. Andi menambahkan, keberadaan laboratorium untuk menguji sampel swab di OPT Labkesda Provinsi Bangka Blitung dan RSBT Pangkal Pinang juga menjadi faktor cepatnya penanganan terhadap para pasien maupun kontak tracing, karena hasil pengujian didapat dalam waktu yang relatif singkat. Dari kota Pangkal Pinang, di Crevolino, TVRI Bangka Blitung melaporkan. Terima kasih.